Peringati hari Serebral Palsi Sedunia, Ketua Umum Garpu ajak keluarga dan anak-anak disabilitas bermain bersama. Acara digelar di rumah Singga Arrahman Rusli Firza Paloh di kawasan Marina Sekupang. Ketua Umum Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Garpu, Pitra Paloh, bermain bersama anak disabilitas dalam rangka memperingati hari Serebral Palsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 6 Oktober. Acara ini diperuntukkan bagi para penderita yang memiliki kelainan, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, dan komunikasi. Dalam acara tersebut, Pitra Paloh memberikan semangat dan motivasi bagi orang tua maupun anak-anak agar tetap semangat dan kuat dalam meraih cita-cita serta masa depan mereka. Yang menderita CP, kemudian yang menderita Hidrusa Valus, ada anak-anak yang jantung bocor, ada yang diperaktif, dan beberapa kekurangan-kekurangan lain yang mereka alami. Tetapi bagi kami, berkumpul seperti ini, memberikan semangat kepada mereka, sehingga mereka, para orang tua bisa saling komunikasi dan curhat satu sama lain, meringatkan beban dan mungkin kekurangan-kekurangan mereka. Acara ini juga diramaikan dengan berbagai perlombaan khusus anak-anak, seperti makan kerupuk, bernyanyi, serta permainan lain yang membuat gembira anak-anak yang hadir. Demikian Dangkurnia melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!